selamat menikmati 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 Bagi suami kita. Gitu jawabannya. Insya Allah paham ya. Sekali lagi, kalau tidak masuk batasan kos bu, enggak wajib mandi. Kalau sudah masuk batasan kos bu, apalagi melebihi batasan kos bu, meskipun tidak mengeluarkan air nutfah, itu wajib mandi besar. Ya sudah gitu. Simple jawabannya ya. Oh iya, oh iya. Tapi teh, saya takut jawabannya, enggak tahu ya. Oke, mungkin bagi sebagian orang ini belum paham. Itu apa nih teh yang dimasukkan dengan kos bu? Itu kan bahasa di dalam kitab fikirnya. Terkadang saya juga mau menerangkannya bingung dengan bahasa apalah. Kalau saya terangkan, nanti takut dikatanya. Bicaranya itu agak kurang pantas. Tapi memang ini fikir yang harus kita terangkan dengan jelas. Jadi yang dimasukkan dengan kos bu itu apa ya? Biar lebih mudah. Saya katakan kos bu itu helm deh. Jadi kan di laki-laki itu kan, kalau sudah di khitan kemudian di kebelakang kan, maka kan di laki-laki itu ada batasan yang depannya itu lebih besar sedikit. Nah, itu ada batasan kos bu. Jadi maksudnya kos bu itu adalah helm. Mungkin paham di sini ya, apa yang dimaksudkan dengan helm itu. Nah, itu kalau bahasa di dalam kitab fikirnya. Mudah-mudahan deh apa yang saya sampaikan ini. Bisa memahami ya, karena mungkin aja kan hal ini terjadi gitu. Bagi pasangan rumah tangga yang memang suaminya itu agak sakit-sakitan. Yang juga ada uzur gitu ya. Tetapi nasubirahnya itu masih tetap tinggi. Oleh karena itu, ayo Bapak harus selalu menjaga kesehatan kita ya. Pola makannya harus baik, kemudian pola tidurnya juga harus baik. Apalagi pola fikirnya harus baik, jangan stres, itu pengaruh. Kemudian apalagi pola hatinya juga harus baik. Kalau hatinya enggak senang itu pengaruh-pengaruh juga ya. Rajin berolahraga, kemudian apalagi ya. Harus sering itu berjemur badan di bawah terik matahari ya. Ketika jam 9, jam 10 itu pengaruh juga. Ya mudah-mudahan ya saya sampai kini bermanfaat. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.